kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 85 kalian sudah mendengarkan story ya transkripnya kemudian sekarang kita akan menerjemahkan animal farm yang ditulis oleh George Orwell nah disini suatu malam babi paling tua yang ada pada peternakan manor bernama Mayor Tua memanggil seluruh binatang di peternakan untuk sebuah pertemuan dia menggambarkan impiannya tentang dunia dimana seluruh binatang akan hidup bebas dari kekejaman tuan manusia nah jadi nomor satu tirani ya si Mayor Tua meninggal tidak lama setelah pertemuan tetapi menginspirasi filosofinya akan animalism paham kebinatangan dua babi yang lebih muda bernama Snowball dan Napoleon bertindak sebagai pemimpin Napoleon dan Snowball memimpin para binatang di peternakan manor untuk memberontak dan mengusir Mr. Jones dari peternakan kemudian binatang para binatang merubah nama peternakan manor menjadi peternakan binatang tujuh hukum dari nah tujuh hukum dari animalism ya ditulis di dinding lumbung Snowball bertindak sebagai pemimpin mencoba untuk membaca dan menulis kemudian para babi segera meningkatkan posisi mereka sebagai pemimpin sementara itu Napoleon mencoba untuk mengambil anak anjing ya dari peternakan anjing dan melatihnya secara pribadi suatu hari Tuan Jones datang dengan teman-temannya mencoba mengambil alih peternakan namun para binatang mengalahkannya dan bisa mempertahankan peternakan sebagai binatang yang paling cerdas Napoleon dan Snowball berusaha atau berusaha untuk menjadi pemimpin ya leadership jadi bertarung untuk menjadi pemimpin mereka berdua nah ketika Snowball mengumumkan ide untuk mengkonstruksi atau memperbaiki membuat sebuah windmill atau untuk penggilingan biji-bijian dengan tenaga angin Napoleon melawannya nah Napoleon menyuruh anjingnya untuk mengusir Snowball lantas saat Snowball tidak hadir Napoleon mendeklarisikan dirinya sebagai pemimpin dan membuat beberapa perubahan dia menghapus seluruh pertemuan dan lebih membuat membuat sebuah komite dari babi untuk memerintah di peternakan nah barangkali untuk demikian dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah mudah bermanfaat sampai jumpa